PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Dimana Persik berhasil mengalahkan tamunya Persikabo, yaitu dengan skor meyakinkan 2-0 Laga kandang terakhir bagi tim macan putih tersebut, dihiasi ribuan Persikmania yang menonton di tribun Hasilnya pun tak mengecewakan, Fafa Yagalo dan Arshad Yusgiantoro berhasil menjadi protagonis bagi kemenangan Persik Kediri Dengan kemenangan ke-9 berturut-turut ini, Persik Kediri berhasil menyamai torehan PSM Makassar Sebagai pemegang rekor kemenangan terpanjang selama edisi Liga 1 Adapun sejatinya, tim macan putih hanya butuh satu kemenangan lagi Untuk bisa memegang rekor kemenangan terpanjang selama kompetisi Liga Indonesia Kendati demikian, proses kemenangan Persik Kediri tak berjalan mulus Meski gawang kurniawan Kartika Aji kembali mencatatkan clean sheet Poin penul yang diraih tim macan putih, sempat diwarnai sedikit friksi internal yang melibatkan Divaldo Alvis Dengan dua pemain asing andalannya Divaldo Alvis bahkan terlibat perdebatan secara verbal dengan Flavio Silva Saat digantikan dengan Fitra Ritwan pada menit ke-79 Sikap yang sama juga diperlihatkan Renan Silva pada menit ke-68 Dimana winger asal Brazil itu, terlihat tak puas saat digantikan Mohamed Hanafi Namun terlihat dari tribun, Divaldo Alvis tampak tak mengacukan Dengan tingkah yang ditunjukkan sang top skor Persik itu Seperti diketahui, sejauh ini Renan Silva berhasil mencatatkan total 8 gol dan 9 asis Bersama tim macan putih Catat 9 kemenangan beruntun, Divaldo Alvis beri wejangan Mulut Divaldo Alvis selalu menyebut nama Tuhan Sebagai satu-satunya yang membuat Persik berhasil mencatatkan rekor fantastis Pada akhir musim ini Sukses Persik ke diri menundukkan Persikabo dengan skor 2-0 Membuat tim berjuluk macan putih itu Berhasil menyamai rekor 9 kemenangan beruntun Yang diukir PSM Makassar dan juga Bali United Tuhan sangat sayang kepada Persik ke diri Saya sampaikan, rekor 9 kemenangan itu karena pemain bekerja keras Dan Tuhan mempermudah langkah kami Ini prestasi yang membanggakan Untuk semua yang terlibat, ujar Divaldo Alvis Ketika kali pertama menukangi Persik ke diri yang tengah terpuruk Pelati asal Portugal itu memiliki keyakinan Bahwa Tuhan pasti akan membantu Ketika saya datang di kediri Saya punya feeling Persik pasti akan bangkit Selama menangani tim ini Saya sering mendapat firasat aneh Saya percaya firasat itu dari Tuhan Dan ada beberapa momen Dimana kami sulit mencetak gol Tetapi Tuhan memberikan keajaiban Dan kami akhirnya bisa menang Tutur sang pelati Secara teknis Divaldo Alvis menyarankan agar Persik ke diri Mempersiapkan tim dengan lebih matang lagi Untuk menyambut kompetisi musim depan Saya belum tahu apakah masih tetap di Persik Namun, saya memberikan saran agar musim depan Persik harus memulai dengan start lebih bagus Hal itu berdasarkan Agar Persik tidak mengalami masa sulit seperti musim ini Ujar Divaldo Alvis Divaldo Alvis juga meyakini Bahwa persaingan pada musim depan Bakal lebih keras lagi Manajemen sudah mengambil langkah Memperpanjang kontrak pemain Namun menurut saya Ada posisi yang harus diperkuat lagi Karena saya yakin Tim lain akan mendatangkan pemain Yang lebih bagus lagi di musim depan Tutup Divaldo Alvis Dalam laga terakhirnya pada musim ini Persik ke diri akan bertandang ke markas Persik Solo Pertandingan tersebut akan menjadi penutup Bagi aksi Persik ke diri Pada kompetisi BRI Liga 1 musim ini Adapun tentunya Kemenangan akan menjadi target bagi tim Macan Putih Agar mampu menorehkan 10 kemenangan beruntun Pada akhir kompetisi Terima kasih telah menonton! Don't treat me like a neighbor Terima kasih telah menonton!